Artinya sejak itu Beberapa kali Sepertinya melanggar kode etik Dan fenomena One Man Tapi apakah Dewan Pengawas Tidak melihat ini nih Mas Kurnia Terakhir Hirli juga dilaporkan Terkait kasus Kukin Di SDM Ini seperti apa nih mas Kurnia Apa saluran Atas kontroversi ini Kalau kita bicara saluran yang tepat Pasti adalah Dewan Pengawas Karena itu merupakan Yang dibentuk untuk mengawasi Menyidangkan dan menindak Pelanggar kode etik Namun berbeda konteksnya Apakah kita yakin Dewan Pengawas Mampu menjaga etik Dari KPK Dengan menghasilkan putusan yang memberikan efek jerak Itu persoalan lain Karena selama ini Dewan Pengawas Juga memiliki rekam jejak buruk Dalam pengelolaan Atau memastikan kode etik Di KPK berjalan Sebagaimana mestinya Misalnya Ketika konteks tes Wawasan kebangsaan Dewan Pengawas Diam Tidak menindak Mengatakan itu merupakan Uji kompetensi yang biasa Padahal sudah ada Lembaga negara Seperti Komnas HAM Dan juga Ombudsman yang mengatakan Sebaliknya Maka dari itu Ini sebenarnya Merupakan momen Bagi Dewan Pengawas Sebelum nanti Akhir tahun Sepuluh orang Lima Dewan Pengawas Lima Pimpinan KPK Purna tugas Atau selesai menjabat Jadi ini sebenarnya Kesempatan bagi Dewan Pengawas Untuk dapat Membongkar Tuntas Kejanggalan Pemecatan Saudara Endar Dengan Memanggil Menyidangkan Dan menjatuhkan Tansi Seberat-beratnya Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Yaitu Saudara Firly Bahuri Demikian Terima kasih telah menonton